Papan Reklame Papan Reklame tersebut menutupi seluruh badan jalan, ruas jalan yang tersisa, hanyalah jalur Transjakarta. Dan saat ini jalur Transjakarta tersebut turut dilintasi pengendara motor, mobil dan juga bus Transjakarta. Selain itu, kemacetan pun tidak dapat dihindari karena salah satunya adalah semakin banyaknya orang yang ingin melihat papan Reklame yang robo tersebut dan menutupi jalanan. Namun hingga saat ini masih belum ada penanganan dari para petugas dan para pengendara dari arah grogol yang hendak melintasi jalan tersebut sebaiknya mengambil rute alternatif atau masuk ke jalan tol.